Assalamualaikum, Football United ringan amat tiran ala gua Masih terkait kekalahan menghadapi Arsenal 3-2 di Emirates Kali ini gua ambil dari manunited.com Seperti biasa setelah pertandingan Ada keterangan dari Eric Tenha Gua ambil dari manunited.com judulnya Kita Tau Kita Bisa Lebih Bagus Lagi Eric Tenha mengatakan ya kepada pemainnya Bahwa sebenarnya mereka masih bisa melakukan yang lebih bagus lagi Terkait dengan kekalahan 3-2 menghadapi Arsenal di Premier League Manchester United sempat unggul duluan Melalui gol yang sangat bagus dari Marcus Rashford Lalu disamakan oleh Eddie Inketiah Dan Bukayo Saka juga mencetak gol yang sangat ekselen Disamakan dengan sundulan Lisandro Martinez Sundulan yang sangat berani itu yang dikatakan di manunited.com Dari Lisandro Martinez Dan tentu saja di akhir penghujung pertandingan Lagi-lagi Manchester United harus kebobolan Setelah sebelumnya menghadapi Crystal Palace Juga di menit-menit akhir Kali ini justru menderita kekalahan Ya Eric Tenha ini memberikan keterangan ke MUTV Dan juga BBC Sport dan juga Sky Sports Pertama tentang improvement yang dibutuhkan Anda harus bisa bertahan lebih baik Anda membuat kesalahan Dan ini seperti susunan kartu yang berurutan jatuh ya Di situasi ini, ini merupakan sesuatu yang kita harus hindari Sama seperti dua gol awal Ketika Anda mengawali pertandingan Ini yang terjadi Ini terlalu mudah untuk memberikan gol satu-satu Ke lawan Setelah seharusnya Anda ini bisa mengamankan situasi satu kosong Dan Anda menyadari Akan ada ruangan yang lebih banyak yang akan datang Kita harus bisa belajar Dari pelajaran ini Kalau kita ingin Apa namanya Mengalahkan Tim-tim besar Artinya jangan melakukan kesalahan kecilan Tadi seperti yang gue katakan di review Gol pertama dari Arsenal Yang kesalahan dari Manchester United Dimana tidak ada yang mengawal Ada miskomunikasi di sana Dan itu yang bisa dimanfaatkan Akhirnya satu-satu Walaupun sebelumnya Manchester United sempat unggul satu kosong Pekan yang membuat frustrasi Saya pikir dua pertandingan head-to-head menghadapi Arsenal dan juga Crystal Palace Mereka ini jadwalnya sangat dekat Tentu saja ini sulit untuk bisa menerima hal ini Di stage terakhir Di pertandingan ya Ketika Anda kalah Artinya ini sulit untuk bisa diterima Ketika Anda ini kalah di menit-menit akhir Dan ini seharusnya tidak bisa terjadi Kita harus bisa Menghadapi hal tersebut Kita harus bisa mengambil pelajaran Dan Kita harus membuat Apa namanya Ya Tidak mengulangi lagi Kesalahan-kesalahan Dimana saya pikir Tiga gol ini seharusnya bisa dihindari Normalnya Kita ini Bagus dalam situasi-situasi tersebut Jadi Eric Ten Hag tidak Menyinggung terlalu dalam Tentang masalah Jadwal ya Tapi lebih bagaimana Apa yang terjadi di pertandingan menghadapi Crystal Palace Dan juga menghadapi Arsenal Dimana Manchester United ini kebobolan Di Periode atau Tahap akhir Dari pertandingan Dan tentu saja ini Sulit untuk bisa Diterima ya Gue sebagai fans Ataupun kita sebagai fans ya Sobat Football United Juga mungkin tentu saja ini bukan sesuatu yang Mengenakan Dua pertandingan beruntun Kebobolan di menit-menit akhir Dan Eric Ten Hag juga menambahkan Seharusnya Gol-gol tadi itu Situasinya bisa dihindari oleh Para pemain Manchester United Melihat ke depan Kita ini bagus Dalam beberapa situasi Tapi ini sangat sulit Dan Kita juga punya Banyak pertandingan Yang Sebelumnya kita tidak punya ya Lalu Akhirnya Mereka datang Mereka bermain di Kandangnya mereka Dan Anda Bisa merasakan hal tersebut Saya pikir Ada beberapa Momentum Dimana Kita ini Sangat berani Akhirnya Kita harus Lebih baik Dalam situasi-situasi Tersebut Kita Membuat Keputusan yang salah Dan Ini Bukan hanya Satu pemain Tapi Banyak pemain Lalu Anda harus Kebobolan gol Dimana Seperti yang saya katakan Harusnya bisa dihindari Ini Merupakan Hal yang sama Juga Dengan Dua Gol awal Kita Memulai Pertandingan Dengan sangat Bagus Kita Mencetak Gol Dan Kita Memimpin Tapi Kita Membuat Kesalahan Yang Tidak Bisa Diterima Hari ini Kita harus Bisa Belajar Dari Hal ini Dan Kita Harus Bisa Melupakan Dan Bergerak Ke Depan Lalu Disinggung Juga Mereka Sangat Bagus Dengan Bola Tapi Kita Sangat Bagus Dalam Bertahan Secara Tim Saya Pikir Banyak Banyak Peluang Yang terbuka Dan Saya Pikir Dua Gol pertama Yang 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 dimulai Yang dimulai Dengan Corner Kita Melalui Kita Melakukan Kesalahan Dan Kita Harusnya Tidak Bisa Melakukan Hal Tersebut Saya Katakan Di Pertandingan Ini Akan Ditentukan Dengan Details Dan Betul Bahkan Ditentukan Oleh Details Yang Kecil Di Menit Menit Akhir Ada Keputusan Tentang Terkait Dengan Pertandingan Dan Itu Sulit Untuk Bisa Diterima Ini Sulit Untuk Bisa Diterima Tapi Kita Harus Belajar Dari Hal Tersebut Hari Ini Lalu Disinggung Tentang Start Yang Positif Ya Ini Bisa Jadi Sebuah Reality Check Untuk Nge-check Kurang Lebih Untuk Memperlihatkan Kalau Memang Kita Ini Belum Ada Di Tahap Yang Kita Perkirakan Begitu Dengan Berapa Kemenangan Beruntun Dan Lain Lain Hari Ini Kita Harus Bisa Menerimanya Hari Ini Kita Tidak Puas Karena Penampilan Di Lini Belakang Kita Tahu Kita Bisa Melakukannya Lebih Bagus Kita Sempat Memimpin 1-0 Dan Pertandingan Diawali Dengan Sangat Baik Dan Kita Harus Bisa Mengambil Keuntungan Dari Situasi Tersebut Ini Tidak Bisa Terjadi Kita Kebobolan Sebuah Goal Seperti Yang Kita Lakukan Lalu Tentang Peluang Juara Erick Tenah Mengatakan Ini penting Kita Tidak Pernah Membicarakan Tentang Hal Tersebut Sekali Lagi Tentang Peluang Juara Erick Tenah Mengatakan Kita Tidak Pernah Berbicara Tentang Hal Tersebut Ini Merupakan Atau Hal Ini Datang Dari Orang Orang Di Sekitar Kita Dan Juga Fans Dan Kita Sebenarnya Ingin Memenangkan Semua Pertandingan Kita Menunjukkan Hal Tersebut Hari Ini Kita Berani Tapi Setelahnya Anda Bisa Lihat Kita Menciptakan Beberapa Peluang Dan Seperti Yang Saya Katakan Kalau Anda Ingin Memenangkan Trophy Trophy Anda Tidak Bisa Melakukan Kesalahan Kesalahan Seperti Itu Seperti Yang Kita Lakukan Malam Ini Jadi Erick Tenhach Menyoroti Betul Tentang Kesalahan Yang Dilakukan Pemain Manchester United Artinya Skema Yang Ingin Ditampilkan Permainan Ataupun Strategi Bahkan Taktik Yang Ingin Diperagakan Di atas Lapangan Sebenarnya Sudah Berjalan Dengan Bagus Hanya Saja Pemain Manchester United Ini Menurut Erick Tenhach Yang Gue Artikan Melakukan Kesalahan Sehingga Kebobolan Tiga Gol Dan Menurut Erick Tenhach Tiga Gol Tersebut Harusnya Tidak Terjadi Dan Bisa Dihindari Karena Ada Peran Dari Pemain Manchester United Yang Melakukan Kesalahan Sebenarnya Manchester United Sudah Melakukan Awal Dengan Cukup Bagus Dengan Bertahan Dengan Solid Bahkan Sempat Unggul Duluan Hanya Saja Yaitu Tadi Yang Dikatakan Erick Tenh Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan Pemain Manchester United Gol Pertama Dari Arsenal Lalu Gol Kedua Dan Bahkan Gol Ketiga Dimana Kalau Menurut Gue Gue Tambahkan Fokus Dari Pemain Manchester Kalau Saja Fokus Disitu Ada Lebih Mungkin Itu Bisa Dihindari Walaupun Sulit Karena Arsenal Intensitas Serangannya Sangat Bagus Bagaimana Mereka Menguasai Possession Mereka Terus Menerus Mencari Peluang Bahkan Pergantian Yang Dilakukan Menurut Gue Cukup Bagus Yang Dilakukan Oleh Mikel Arteta Dan Di Sisi Lain Ini Menunjukkan Bagaimana Perbedaan Kedalaman Squad Dari Arsenal Maupun Manchester United Lalu Penguasaan Squad Bagaimana Mikel Arteta Sudah Memasuki Tahun Ketiga Sementara Ini Bulan Ketanam Dari Eric Tenhah Prosesnya Sudah Berbeda Antara Kedua Tim Sehingga Inilah Yang Terlihat Tadi Di Atas Lapangan Tentu Saja Ada Beberapa Pemain Yang Mungkin Tampil Tidak Maksimal Menurut Kita Menurut Fans Tapi Menurut Eric Tenhah Eric Tenhah Lini Belakang Yang Disoroti Oleh Eric Tenhah Sehingga Manchester United Harus Kalah Kebobolan Tiga Bahkan Ketika Menghadapi Arsenal Yang Ditekankan Oleh Eric Tenhah Yaitu Yang Ditekankan Juga Oleh Eric Tenhah Yaitu Bagaimana Manchester United Bisa Mengambil Pelajaran Dan Terus Move On Berjalan Terus Dan Dia Tidak Pernah Berbicara Tentang Perebutan Gelar Juara Dan Eric Tenhah Mengatakan Kita Tidak Pernah Membicarakan Itu Yang Kita Inginkan Memenangi Setiap Pertandingan Artinya Bermain Secara Maksimal Di Setiap Pertandingan Dan Ini Yang Sebenarnya Ingin Dilakukan Oleh Manchester United Tadi Sempat Unggul Dulu Bahkan Mampu Menyamakan Dua-dua Dengan Situasi Yang Sulit Sebenarnya Hanya Saja Gol Terakhir Di Menit Terakhir Ketidak Fokusan Kesalahan Tadi Yang Dikatakan Oleh Eric Tenhah Itulah Yang Mengakibatkan Manchester United Kalah 3-2 Bagaimana Soal Taktik Strategi Menurut Gue Dengan Ketidakhadiran Kasimiru Tentu Saja Harus Ada Modifikasi Yang Ditampilkan Oleh Eric Tenhah Tentu Saja Ada Pertanyaan Kenapa Garnacu Tidak Dimainkan Kenapa Tidak Pelistri Dan Menurut Menurut Gue Eric Tenhah I trust Dia yang Lebih tahu Tentang Taktik Gue Tadi Berpikiran Oke Mungkin Terlalu Beresiko Kalau Manchester United Utamanya Setelah Situasi 2-2 Lalu Ingin Tampil Lebih Ofensif Lagi Dimana Arsenal Juga Ingin Tampil Ofensif Bisa Saja Meninggalkan Lubang Lubang Justru Di Pertahanan Manchester United Yang Tadi Sebenarnya Terutama Di Lini Tengah Sudah Tampil Cukup Baik Menurut Gue Dalam Mengimbangi Bahkan Menyulitkan Aliran Bola Distribusi Bola Arsenal Dari Lini Tengah Kurang Lebih Demikian Apa Namanya Tanggapan Dari Eric Tenhah Tadi Gue Berikan Komentar Gue Sedikit Bagaimana Murso Buat Football United Drop Di kolom Comment Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh